Oke guys, hello guys, back with me again Tia Welcome to my youtube channel, Diary of the Bay If you like the video, you can like the video If you don't like the video, you can dislike the video Please share, comment, and subscribe my channel Dalam satu malam ini, gue narutin 3 kali Pertama, untuk channelnya temen gue, Vier, Guratan Misteri Narut tentang energi update alam 2021 Narut kedua, untuk channel youtube gue sendiri Sama, narutin tentang energi alam 2021 Dan tiba-tiba, temen gue Monique, telefon Dan dia bilang, dia gak enak badan Karena dia memang, mendapatkan gangguan, gangguan astral Dia sudah 3 kali ke ustadz, ustadz yang sama Untuk minta dibersihin Setelah dia balik ke ustadz itu, ya dia bersih Pokoknya, enakan gitu badannya Tapi, selang beberapa hari atau selang beberapa waktu kemudian Kumat lagi, nah gue gak tau nih Ini gangguan astral dari mana gitu Apakah emang kiriman atau memang dia kena benturan Gangguan astral sebelumnya Dia pernah menolong temennya temen gue Yang memang disantet sama beberapa orang Dan ditanam jin di dalam dirinya temen gue itu Ada ratusan jin, itu jin, itu jin, itu jin, jin itu Pada beranak-beranak di tubuhnya temen gue Sebelum si temennya temen gue ini dibawa Ke ustadz, langgananya si Monique Si Monique pun mencoba untuk magerin ini perempuan Nah, which is like Pasti si Monique akan terkena benturan energi kan Itulah yang terjadi Plus juga proyek-proyeknya temen gue Si Ojan alias Ibe Kita sebut namanya Ojan ya Jangan sebut namanya itu Si Ibe, jangan sebut itu Ojan itu kan Kenapa gue gak sebut namanya Karena emang dia kan punya indrakena Kalau gue sebut namanya dia pasti tau Si Ojan ini kan Dia dibantu Gue minta bantuan nama si Ojan Untuk nyembuhin bapaknya Monique Yang emang dijambi-jambi oleh ibu tirinya Monique Nah, ternyata Gue pikir si Ojan mampu Karena emang di mata gue Ojan memang punya kemampuan itu Tapi kan gue gak ngerti Sampai Dimana Kemampuannya si Ojan ini Gitu loh Yang gue tau dia bisa aja Gitu kan Terus ternyata Si Monique udah bayar 5 juta Udah ngerti si Ojan 5 juta Cash at front gitu ya Bayar 5 juta Si Ojan minta waktu Nah, udah nih Satu bulan setengah nih Kita mulai ritualnya itu Di 5 November Dan sekarang sudah Bulan Januari Udah 2 bulan Tapi ternyata Ojan Kerjanya tuh Sepertinya gak beres Karena si Monique tuh bilang Pas dia terakhir ketemu bapaknya Di pas Sebelum Christmas Itu dia ada Keluarganya ada Christmas early dinner Dan si Monique bilang Karena Monique dan bapaknya Kan gak tinggal serumah lagi Karena si Monique Sudah menikahkan Nah, dia harus ikut suaminya lah Terakhir-akhir Dia ketemu bapaknya Dia coba Merasakan energi bapaknya Coba nerawang kondisi bapaknya Ternyata kata Monique Kondisi bapaknya itu Tidak Ada perubahan sama sekali Berarti kalau tidak ada perubahan sama sekali Berarti si Ojan Gak berhasil dong Nyembuhin bapaknya si Monique Akhirnya gue coba tegor si Ojan Di grup Jadi grup itu Grup WA itu Dibuat sama si Monique Isinya gue Monique dan Ojan Si Monique Gue bilang Gue ngingetin Sebenernya ngingetin si Ojan Eh, ini Gimana nih Ini kan udah 1,5 bulan nih Waktu itu 1,5 bulan Kejadiannya 2 minggu lalu Masya Allah Tapi bapaknya Monique Kok masih gitu-gitu aja ya Gitu kan Sekarang nama Monique Nyimbrung Iya, nih ke Ojan Bapak gue kok masih Begitu-begitu aja Gimana dong Alsa si Ojan Sorry nih Gue Ternyata Banyak diganggu sama Astral Banyak diganggu sama dukun Yang nge-backingin Mak Tiri lo Dukunya banyak banget Bahkan keluarga gue pun Kena imbasnya Dia bilang gitu Nah Gue bilang kan Lah, lo kan Ngakunya sakti Harusnya kalau ngakunya sakti Lo bisa dong Membentengi diri lo sendiri Dan keluarga lo Dari serangan dukun-dukun Itu berapapun dukun Yang nilang lo Harusnya lo bisa Harus bisa Ini kan Harus bisa apa Harus bisa Harus bisa menghandle lah Gitu kan Lo Nggak mengaku sakti Kalau misalnya Nggak bisa handle Di serangan Sama dukun Gitu kan Nah akhirnya udah Si Ojan ini agak kesel Dan omongan gue Dia bilang Dut kalau lo nyecer sih Gue bilang Gue nggak nyecer Gue hanya ngerimain lo aja Karena kan si Ojan udah bayar Di muka 5 juta Gue bilang gitu Jadi ya gue harap Lo bisa Mengelesaikan kerjaan lo Dengan baik lah Gue bilang gitu Nanti kalau kerjaan lo baik Kan gue bisa Refresiin lo ke teman-teman gue Yang lain yang memang punya Masalah non-medic juga Gitu kan Intinya tuh si Ojan Nggak terima lah Diserang sama gue Sama Monik Sebenernya sih Gue dan Monik Nggak berlihat nyerang sih Tapi lebih tepatnya Mengingatkan dia Atas kewajiban dia Yang harus dilakukan Karena kan Si Monik sudah bayar dia Di muka Dan itu Nggak sedikit lagi Si Monik bayarkan 5 juta Hari gini Lagi jaman covid Orang-orang lagi pada susah Si Monik bayar 5 juta Begitu aja Hanya untuk Urusan Mistik Kan agak Nggak maksud di akal sih Gitu loh Tapi dia Inti kata adalah Si Monik sudah bayar So dia expect si Ojan Bisa menyelesaikan Permasalahan bapaknya Bisa nyembuhin bapaknya Tapi kan ternyata tidak Makanya akhirnya Ojan Ditegorlah sama gue dan Monik Tapi sepertinya Ojan nggak terima Ditegor sama gue dan Monik Akhirnya Dia tuh kayak Ngebales kita Dia ngiremin kita Serangan astral Beberapa serangan astral Terutama Yang kena Yang paling ketahuan Si si Monik ya Karena kan si Monik yang Berurusan 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 si Ojan Nah itulah Gue nggak tahu sih Serangan astral Sekiri sama Monik ini Apakah Efek dari benturan energi Saat si Monik Ngebersihin Temannya teman gue Dari beberapa Jin yang sudah Terlanjur ditanam Di dalam tubuhnya Temannya teman gue itu Atau Monik mendapatkan Serangan astral Dari si Ojan Makanya Sekarang si Monik Sakit-sakitan terus Sudah berapa hari Terakhir gitu loh Sudah dibersihin Ke Ustadz yang sama Pas balik dari Ustadz itu Ya Kembali normal Tapi Setelah beberapa hari kemudian Umat lagi Sakit lagi Begitu terus kan Akhirnya Monik penasaran Mintalah Bantuan gue Untuk narutin dong Hatiha Tentang kesehatan gue Oke Kita cek tarotannya ya Guys Ini Tarotannya si Monik Dia minta tarutin Bagaimana Kondisi kesehatan dia Karena Belakangan dia Sering dapat Sat Disin sakit Tapi sakitnya itu Sepertinya Non medis sih Bukan medis Karena Lucu gitu Sakitnya Sudah disembuhin Sakit lagi Berapa hari kemudian Gitu terus Oke Sini Yang gue lihat sih Overall energy-nya ini Eh overall energy Overall kartunya sih Baik-baik aja ya Maksudnya Gak ada yang serius-serius banget Gitu Gue pake lima tebaran Five spread Three spread And one confirmation card Dan Bottom of the deck As overall energy Oke Oke Sini Bentar Ini kartu pertama Ada kartu Seven of wands Seven of Cups Dan Seven of sword Kenapa Kartunya dua Satu shuffling Jumpingnya dua Jadi harus Ambil dua-duanya Seven of cups Ini represent Orang yang Serakah Jadi orang ini dikasih pilihan Ada tujuh pilihan Dia harus milih nih Salah satunya Tapi balik lagi Manusia itu kan selalu serakah Dia dikasih pilihan Harusnya dia milih satu atau dua Dia malah mau semuanya Kayaknya sakitnya Monik ini Ada hubungan dengan orang yang Sifatnya serakah Bisa karena ini efek dari Mengingat orang yang sedangkan Ada dua Dua orang dalam hidupnya Monik Yang dia kenal Satu materinya Dua Si Ojan Yang harusnya menyembuhkan Bapaknya Monik Tapi seperti tidak berhasil Itu kayaknya Penyebabnya Nah iya Ini juga Ini dua Kartu ini Kok dua-duanya Kuat terus ya Ini tujuh Piala Kartu orang yang serakah Yang gak bisa milih Kayaknya semuanya Sementara tujuh pedang Juga kartu orang yang serakah Karena Seperti Dilihat aja nih Cid Tif Tujuh pedang itu Lebih ke Kartu Tif Atau Pencuri Kenapa Dia ada tujuh pedang Orang ini Pengen ngambil Ketujuh pedang Tersebut Tapi baik lagi Tangannya tidak Muat Jadi dia hanya Kabur lima pedang Sisanya dua pedang lagi Ditinggalkan di belakang dia Dan dia itu nampak Kabur dari Suatu perkema Ini perkema Putih-putih ini Jari gue nih Jari tunjuk gue ini Ini perkema Atau perumahan Orang ini seperti Menyelinap Secara diam-diam Keluar dari perumahan itu Sampai membawa tujuh pedang Juci sehira Yang bisa dibawa Cuma empat Eh Yang bisa dibawa Cuma lima dan duanya Pepedak muda Ditinggalkan Ini Lebih keenergitif Atau Pencuri Ya Pencuri bukan berarti Harus Mencuri duit Secara langsung ya Tidak Tapi Kita bisa mencuri Uang orang Kita bisa mendapatkan Uang dari orang Dengan cara nyirep Atau dengan cara Menghipnotis orang Itu sama juga Sifatnya mencuri Kan Ini Kayaknya lebih ke si Ojan nih Kangguan astral Lebih kayak si Ojan Yang Yang ngirim Perpaduan sih Ojan yang ngirim Karena ini adalah Energitif Atau Pencuri Itu represent Ojan Bisa kan juga Orang yang beli dia Ini mungkin Adalah Ya mungkin juga Dukunnya si Materinya Monik Atau mungkin bisa juga Karena ini ada Banyak banget ya Di dalam Satu cup Ini ada satu isi Di dalam satu piyala Ini ada satu isi Ini Kemungkinan juga ini Energi buruk Atau benturan Energi Negatif dari Temannya Teman gue itu Yang Di dalam Tubuh temannya Teman gue itu Ditanam Beberapa jin Atau banyak jin Jadi jin itu Berenak-pinak Di dalam tubuhnya Temannya Teman gue Anggaplah namanya Oh Lagi kita sebut aja Namanya Dia ada temannya Mina Namanya Nita Jadi di dalam Tubuhnya Nita itu Nita itu disantet oleh Beberapa orang Dan Di dalam tubuhnya Nita itu Ditanam beberapa jin Dan jin itu Berenak-pinak Di dalam tubuhnya Nita Nah ini Si Monik ini Dapat gangguan astral Dari dua orang ini Dapat penurunan Energi Negatif dari Nita Karena si Monik Waktu itu sempat Magerin si Nita Dan dapat Kiriman Energi negatif Juga dari Si Ojan Karena Ojan kesel Tiba-tiba si Monik Minta duitnya Balik yang 5 juta Dan karena Balik ini Kartu kedua Kenapa juga Gue ambil dua kartu Karena Saya traveling sama Jampingnya dua Jadi gue ambil dua-duanya Sini ada kartu 5 of Cups Dan 3 of Sword 5 of Cups ini represent Orang yang lagi sedih Patah hati Sedih Kesakitan Dan 3 of Sini represent Patah hati Sedih Sakit Sakit hati Ini Kartu yang Ini melambakan Monik banget nih Monik memang lagi sedih Kenapa dia sedih? Itu karena dia Sakit Dia dapat Badanya sakit-sakit Karena dia dapat Serangan astral Dari dua orang ini Ojan dan Sorry guys Itu gue habis makan Piringnya belum beresin Sorry Ini Ojan dan Energi negatif Dari Si Nita Bukan Nita sih Yang Ngapain-ngapain Monik Tapi Energi negatifnya itu Yang kena gitu Benturan energi negatifnya Yang Yang kena di Monik Karena si Monik Sudah berusaha Untuk Healing si Nita Dan Magili si Nita Sementara Karena si Monik ini Lagi dikerjain Sama si Ojan Dan dapat Penturun energi negatif Dari Nita Makanya si Monik Sekarang sakit-sakitan Hatinya sakit Hatinya kesel Karena Di Kirim Pokoknya Si Monik tuh Basically tuh kesel Karena Dia kesel sama Ojan Karena dia tau Ojan tuh Cheating Gitu kan Dia juga sebenarnya Agak kesel sama Nita Pokoknya Agak menyesali dia Kenapa Juga gue harus Bantu di sini Tak ya Gitu Jadi kan Akhirnya Kena di gue Gitu Makanya akhirnya Monik agak sebel Agak sakit hati Dan Ujungnya dia nangis Karena dia udah gak bisa Nahan lalas sakit itu Disini ada kartu Two of sword Monik tuh ragu-ragu Sebenernya Jadi Monik tuh punya kemampuan Supranatural Untuk Dan gue bilang Lo dikasih kemampuan Supranatural Pasti ada maksudnya Mon Pas itu Karena kan Kekuatan supranatural Itu kan ditasih sama Tuhan Karena kan lo gak nyari Lo kan gak ngilmu Lo gak ngisi badan lo Dengan hal yang aneh-aneh Karena dikasih sama Tuhan Jadi makanya Lo Harusnya Ya lo pergunakan baik-baik lah Kekuatan supranatural Supranatural Itu Selatunya lo pergunakan baik-baik Caranya ya itu Lo harus Bantu orang Gitu loh Yang kesulitan Apabila ada orang Yang memang mungkin Kesulitan Yang berhubungan dengan Segala sesuatu yang Non-medis Ya itu lo harus bantu Gitu lah Sebenernya si Monik tuh bisa Melihat masalahnya ini Dengan clearly Andai dia Bisa melepas Menutup Menutup yang menutup Matanya Karena kan cewek ini Matanya ditutup Sambil pegang dua pedang Sebenernya cewek ini bisa Membuka Cewek ini bisa membuka Tutupan matanya dia ini Dengan cara Pedangnya ditaruh Terus dia buka Dan tutupan matanya Sebenernya dia bisa Membukanya Tapi entah kenapa Monik tuh kayak gak bisa Melihat situasi yang ada Gitu loh Kayak gak mampu Melihat situasi yang ada Tidak mampu Melihat kenyataan yang ada Itu kayak apa Tapi Terlepas dari Kasus ini Kalau si Monik bisa Membuka matanya Membuka Kekuatannya dia Dia enggak Dia aware Dengan kekuatan apa yang dia punya Otomatis dia bisa Membentengi dirinya sendiri Dari Benturan astral Benturan energi negatif Yang masuk di dia Dan kalau memang Monik bisa Ini kayak spiritual awakening Awakeningnya Monik Kalau memang Monik bisa Menghadapi ini Dengan sahabat dan ikhlas Insya Allah Kedepannya Monik Akan bahagia Karena ini adalah kartu Four of Wands Dan Two of Cups Four of Wands ini represent Sesuatu yang di Bayakan Seperti pernikahan Atau engagement Dan disini Two of Cups represent Kartu jodoh Hubungan Kita naik Level yang lebih tinggi Nah Berhubung sini Monik Sudah nikah Nggak mungkin Dia nikah kedua kalinya Atau nikah dengan Jowel lain gitu kan Ini lebih Represent Ini akan ada Celebration Celebration disini Ya bukannya engagement Ataupun bukannya Wedding ya Karena si Monik Tidak berniat Menikah lagi Sama jowel lain Ya kan Disini lebih Ke Gue ngerti Si Monik Akan dapat berkah Sih Akan dapat Entah berkahnya apa Tapi Dia akan dapat berkah Dan akhirnya dia Sebagai Ininya Tanda Tanda Dia senang Dapat berkahnya Dia merayakannya Merayakan Blessing yang dia dapat Dia dengan cara Dia merayakan Bersama orang-orang Terdekatnya Kalau dia baru saja Mendapatkan blessing Dan sebenarnya Kekuatan yang si Monik dapat Ini kekuatan Supernatural Yang Monik punya Itu sebenarnya It's a gift from God Gitu loh Tapi ya giftnya itu Berupa Segala satu yang Bersifat supranatural Tapi di luar Masalah supranatural Monik akan dapetin Secara materi kok Blessing secara materi Sehingga Akhirnya dia berusaha Untuk Setelah didapat Blessing berupa materi Terus dia Dia try to celebrate With Her family With her friends With her closest friend Di sini ada kartu Kartu yang kelima Ada kartu Ten of coins Dan Nine of coins Nine of coins Ini represent orang yang Kaya Karena perempuan ini Lihat Perempuan ini cantik Pake bajunya bagus Anggun Mewah Dan dia ada di Tengah-tengah kebun Kebun Pohon Kebun Kebun Yang ditanami Pohon duit Perempuan ini adalah Perempuan kaya Dan ini memang represent Monique Menurut sebenarnya Ada kurang kaya Cuman sayangnya aja Disulimi sama Mbak Tirinya Akhirnya jadi Lentang-lentang Di ujungnya Dan kalau memang Monique Bisa Melewati Spiritual awakening Yang sekarang ini Dengan baik Bisa melewatinya Dengan baik Maka nanti Monique Kan dapat blessing Ini kan bener kan Tadi kan ini kan Blessing kan Sehingga Saking didapat blessingnya Banyak Dia merayakannya Bersama teman-teman Terdekat Dan keluarganya Dan bener Blessing ini Bener berupa uang Ten of pentacles ini Berupa uang Dia akan mendapatkan Uang yang banyak Sekali Kita masuk ke Prespread ya Disini Monique Seulah bekerja keras Untuk Nge-gaining Powernya itu Power supernaturalnya itu Jadi ada kartu Eight of coins Orang lagi kerjakan tuh Orang lagi mukul-mukul Malu Malu-malu Logam Koin Kenapa sih Monique Dapat blessing Yang bertubi-tubi Dan banyak ini Terutama Blessingnya berupa uang Karena itu adalah Hasil kerja Monique Hasil kerja Monique Menghadapi spiritual awakeningnya Dia Menghadapi Semua kesulitan Yang dia Dapat di hidupnya Kalau dia memang bisa Sabar dan ikhlas Menjelaninya Insya Allah Dia akan dapat Blessing Berupa materi Yang gak kalah gila Gedenya dan banyaknya Seaking gede dan banyaknya Materi yang dia dapat Akhirnya dia Celebrate dengan orang-orang Terdekat dia Kenapa dia bisa dapat Materi yang segini Banyak Karena ya ini nih Sekerja keras dia Gaining Herb on Power Dan Monique Dia sebenarnya itu punya Kekuatan Kekuatan dalam Tubuhnya dia sendiri Kekuatan sepuluh natural Kekuatan spiritual Dan juga Kekuatan yang lain Karena disini Represent cewek Bisa ngelus Binatang buas Kayak singa Kan logikanya Binatang buas Kayak singa Tidak mudah dielus Tapi ini cewek bisa Ngelus-ngelus Si singa ini Kenapa Si cewek ini bisa Ngelus-ngelus Si singa Karena si cewek ini Punya kekuatan khusus Makanya Dia bisa menaklukkan Si singa ini Nah sebenarnya Cuma sebenarnya gitu Dia tuh punya Kekuatan khusus Kalau memang Dia ngelus dan Kalau memang Dia bisa memanage Kekuatan itu Dengan baik Gitu loh gengs Oke guys Ya disini Kita balik lagi ya Ya si Monique kan tadi Gue bilang dia Sementara punya Kekuatan Kekuatan untuk Mengendalikan ini Gitu loh Cuma Sekarang Sekarang Monique Suka gak sadar Dengan kekuatannya sendiri Bahwa dia sebenarnya Bisa mengendalikan Semua ini Oke disini ada Strength Strength disini kan Represent kekuatan Yang si Monique Itu sebenarnya punya Di dalam Dirinya dia Gitu loh Disini ada kartu Sementara 2 kartu Jumping Jadi gue udah gue ambil Saat gue shuffling Jumping 2 Jadi 2-2 gue ambil Ada kartu 4 Eh sorry 4 lagi ya Nine of cups Dan kartu the world Oke Nine of cups ini Represent orang yang Bahagia Dia bahagia Dia was Dengan apa yang Dia punya Dia bahagia Dengan apa yang Dia punya Karena cups ini Represent perasaan Nine Nine itu kan Angka Satu angka Di bawah 10 Angka 10 itu Berarti adalah Kesempurnaan Angka 9 Atau nine Ya berarti kan Satu angka Di bawah 10 Kurang 1 gitu Ini Adalah pencapaian Yang Bisa dibilang Nyari sempurna Kebahagiaan Nyari sempurna Sebenarnya Monique kalau misalnya Dia bisa Nanganin semua Yang terjadi Di dalam hidupnya dia Dia bisa handle ini Karena dia memang punya Kekuatan itu Dia tuh seharusnya bisa Menghandle itu semua Kalau dia bisa menghandle Semua dengan baik Dengan kekuatan yang dia punya Maka dia akan Puas Dia akan bahagia Dia akan dapat Blessing yang banyak Sehingga nanti Akan ada perayaan Atas Blessing uang Yang didapat ini Gitu Dan the world The world tuh represent Protected By the universe World Dunia Dunia tuh ya Sementara Universe Semesta kan Dan disini Ganda gambar cewek Cewek ini berada Di lingkaran Atau Dalam lingkaran Karangan bunga ya Nah disini ada Ada macan Ada macan Burung gagak Eh gagak apa Langsi Disini ada manusia Terus di bawah sini ada Apa nih Kerbau Empat elemen ini Macan Singa Kerbau Burung Apa nih Burung Lang ya Dan manusia ini adalah Bagian dari Gangguan-gangguan yang masuk Kalau disini bicara Monique Berarti gangguan astral Yang masuk ke tubuhnya Monique Sampai Monique bisa menghalau ini semua Dia punya kekuatan ini Dia punya kekuatan ini Dia bisa memprotect dirinya sendiri Kenapa? Karena memang Monique Monique memang sudah Diprotect oleh universe dan Tuhan Karena kekuatan yang Monique punya itu adalah Kekuatan yang didapat dari Tuhan Bukan karena dia nyari Bukan karena dia nyilmu Gitu loh Kalau mau Monique bisa menghandle ini semua Dia bisa memprotect dirinya Sendiri Dengan kekuatan yang dia punya Dia akan bahagia Dan nanti Sebagai ganti dari Sebagai hati ya dari Si Monique berhasil menghadapi Spirul awakeningnya Ini yang jam dari balik ini Dia akan dapat blessing Berupa uang yang banyak Dan dia akan ada perayaan Kenapa sampai ada blessing ini Gitu Karena dia dapat blessing Makanya dia akhirnya istilahnya Mungkin dia ada naktir teman-temannya kali ya Kalau naktir keluarganya kali ya Jadi disini Oke Ini 3 spreadnya udah 5 spreadnya udah Kita One confirmation card Ada Ace of Cups Ace Kartu As Dalam Kartu Tarot Ataupun kartu Remy As itu adalah kartu tertinggi Cups represent Water sign Zodiac under water sign Pisces Scorpio dan Cancer Zodiac yang Monique sendiri ada Pisces Jadi under water sign ya Disini ada overflowing Dan Cups itu represent Selain water Represent Perasaan Kebahagiaan Disini ada Overflowing joy Saki si Monique dapat blessing yang banyak banget Berupa uang yang banyak banget Dan memang si Monique ini memang Dia tahu dia terprotected oleh universe dan Tuhan Nah kayaknya Monique akan Ujungnya nih Dia akan merasa senang sekali Tuh Dia akan merasa senang sekali Dia akan merasa puas Ini kartu kepuasan Nine of Cups Dan ini kartu Ace of Cups Adalah sesuatu hal yang memang puas Dia akan senang sekali Saki senangnya Kesenangnya itu jadi Overflowing Overdose Gitu loh Gitu sih intinya Gue sih gak Oke bottom of the decknya Atau overall energynya Ada three of Cups Three of Cups ini represent Something to celebrate Atau Itu dari sisi positif Positifnya Dari sisi negatifnya Three of Cups ini Represented part of the situation Atau Semacam Peslingkuhan Bukan peslingkuhan Seperti lagi Cewek sama cowok ya Tapi Peslingkuhan bisa Bisa aja Pembelotan gitu Yang tertinggi orang Si orang ini Berpihak pada Monique Tapi di belakang Monique Dia nikah Monique Itu adalah Pembelotan atau Pengkhianatan Lebih tepatnya Gitu gengs Pengkhianatan Pengkhianatan Disini pengkhianatan Waktunya apa Ya ini Orang yang Ngirimin si Monique Sakit ini nih Yang suka Ngirep Ngirep duit Orang Ngirep orang Supaya dapet duit Nah ini nih Dia ini nih Yang bikin Kacauan ini Yang bikin Permasalahan ini Gitu Affairnya ini Gitu Ini yang bikin Dia yang bikin Third party situation Harusnya dia Berpihak pada Monique Karena si Monique Sudah membayar dia Ya karena si Monique Sudah membayar dia Tapi ya dia Karena dia Tidak mampu Melakukan Pekerjaan Yang si Monique Kasih Untuk menyembuhkan Bapak Tire Monique Dari gangguan Astral Mak Tire Monique Karena dia Tidak terima Karena dia Tidak mampu Si Orang ini Si Ojan ini Tidak mampu Menyembuhin Bapaknya Monique Ya akhirnya Dia melakukan Pembelotan Atau pengkhianatan Atau menyarusnya Dia membantu Monique Dia membantu Monique Karena dia Orangnya jahat Dan terliri Dan thief Pencuri Akhirnya dia malah Bukan berselingkuh Berkhianat pada Monique Setelah satu bentuk pengkhianatannya Yaitu Nikam si Monique Dari belakang Gimana ciri nikamnya Jadi dia memberikan Efek Energi negatif Kedalam tubuhnya Monique Biar si Monique tuh Cepet sakit Gitu loh gengs Oke guys Tadi tentang teman gue Monique Tentang kesehatan teman gue Monique Sudah gue lakukan Gak ada masalah yang seragih Sebenarnya sih Gitu sih Well aku capek banget Karena udah Nerotin 3 kali 3 kali narot Malam ini Dalam jangka waktu Kurun jangka waktu Sejam 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 Gue narotin tuh Dari tertentu satu Ke tertentu yang lain Gue tuh cuman jeda Sejam atau dua jam Jadi itu capek banget Ngerus energi gue So I guess That's it for now Thank you for watching my video Jangan lupa Please share Comment and subscribe My channel See you in the next video Dadah Jangan lupa